Saudara kita ke informasi lain. Polisi menahan seorang pria yang tega membunuh seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam koper di Badung, Bali. Pelaku diduga tersulut emosi karena perkataan korban yang membuat pelaku sakit hati. Peristiwa pembunuhan seorang perempuan yang jenazahnya dimasukkan ke dalam koper terjadi di salah satu indekos di kawasan Kute, Badung, Bali. Korban AA dan pelaku AAR diketahui bertemu lewat aplikasi kencan. Saat bertemu pelaku merasa sakit hati atas kata-kata korban hingga membunuh korban dan memasukkan jenazah korban ke dalam koper kemudian dibuang ke semak-semak di jembatan panjang kawasan Jimbaran, Bali. Pelaku telah menyerahkan diri dan kini ditahan di polsek Kute untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus pembunuhan dengan modus memasukkan jenazah ke dalam koper kembali terjadi dan kali ini di Bali. Lalu bagaimana untuk pengumpet kapan dari kasus ini dan penanganan dari pihak kepolisian? Kita tanyakan pada Juralis Kompas TV, Ari Sianipar yang ada di polsek Kute, Bali. Ari, selamat siang. Saat ini pelaku apakah sudah ditahan di polsek Kute dan bagaimana kemudian kasus ini bisa terungkap hingga pelaku akhirnya ditahan? Baik, Francisco dan juga saudara terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu pelaku berinisial AAR yang melakukan penganyayaan berat terhadap pelaku, terhadap korban berinisial RA di Kute, Bali. Diawali dari terungkapnya kasus tersebut dari laporan personel tiket polsek Kute yang mendatangi TKP POS di KOS. Dan pendatangan TKP POS tersebut dikarenakan polsek Kute mendapatkan laporan dari warga setempat dan juga diakhiri dengan laporan dari pelaku yang menyerahkan diri setelah melakukan aksinya. Dan saudara, tidak lama setelah pengejaran diketahui, pelaku sempat kembali ke TKP namun karena ramai, pelaku kembali melarikan diri ke rumah kakak pelaku. Kemudian setelah pelaku bertemu dengan kakak pelaku dan kakak pelaku juga menyuruh untuk menyerahkan diri lalu pelaku diantar ke polsek Kute untuk menyerahkan diri berkait perbuatan kerja yang telah dilakukannya. Dan saat ini saudara, pelaku sudah ditahan di polsek Kute dan sudah dimintai beberapa keterangan terkait apa saja yang sudah diperbuat dan apa saja kronologi-kronologinya. Dan juga kejadian ini terjadi pada jam 3 malam dan pada akhirnya karena kesurigaan warga KOS akhirnya warga KOS melapor ke polsek Kute dan juga akhirnya selang tidak berapa lama setelah pengaduan dan pengejaran yang akan dilakukan oleh polisi pelaku sudah menyerahkan diri terlebih dahulu ke polsek Kute. Kembali ke Francisco. Kemudian disangkakan polisi pada pelaku tersebut? Baik, untuk pasal yang disangkakan oleh polisi terhadap pelaku yaitu pasal 338 Subsider pasal 351 ayat 3 KUHP informasi yang kami dapatkan jika pembunuhan ini adanya indikasi dari berencana maka tuntutannya bisa lebih dari 20 tahun penjara namun sampai saat ini masih ada informasi-informasi lagi yang kami tunggu terkait dengan press conference yang akan dilakukan nantinya oleh pihak kepolisian dan polisi juga mengindikasi bahwa tidak adanya perencanaan atau pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku karena sontak hal tersebut merupakan hasil reaksi alamiah yang dilakukan oleh pelaku saudara dan juga polisi saat ini sudah mengamankan beberapa barang bukti dan juga sudah mengolah TKP juga dan melihat TKP dan disitu ditemukan ada beberapa barang bukti yaitu yang pertama senjata tajam yang digunakan oleh pelaku dan juga satu kopar warna hitam dan juga pakaian yang digunakan oleh pelaku dan korban lalu ada sepeda motor Honda Beat dan juga HP merah yang dimiliki oleh pelaku dan korban Francisco Baik, olah TKP sudah dilakukan dan pengumpulan barang bukti juga sudah dilakukan kita akan tunggu bagaimana kronologi lengkap terkait kasus pembunuhan tersebut Terima kasih Arie Sinanipan yang melaporkan langsung dari Badung, Bali